Pazenshine! Yuk sarapan informasi bareng aku, Anisha Azmi, di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal pemucatan sejumlah aparat primob sosial, mosi tidak percaya terhadap wali kota Depok dan Presiden Jokowi yang baru aja tekan UUTPKS. Selain itu, ada juga serba-serbi bulu tangkis putri di Uber Cup 2022 dan kabar duka dari Palestina, seorang jurnalis Al Jazeera, tewas ketika meliput serangan militer Israel. Selengkapnya berikut ini. Kita buka informasi pertama dengan berita oknum nih. Anggota kepolisian lagi-lagi melakukan perbuatan melawan hukum. Kali ini oleh beberapa aparat primob di Sulawesi Selatan. Lima anggota primob polda sulsel dipecat secara tidak hormat. Kelimanya melakukan pelanggaran etik serta tindak pidana. Mereka yang diberhentikan diantaranya pernah melakukan penyalahgunaan narkoba. Meski sempat diberi sanksi etik, mereka kembali mengonsumsi narkotika. Sedangkan anggota lain yang dipecat melakukan penipuan dengan membawa nama institusi Polri. Ia mengiming-imingi orang lain yang ingin jadi polisi lewat jalur orang dalam biar bisa lolos menjadi anggota Polri. Lima anggota yang dipecat adalah Bribka Fajar dari Batalion A, Bribka Irwan Abdullah dari Batalion A, dan Bribka Dio Andriaputra dari Batalion C. Selanjutnya adalah Brib Pol Haris dari Yan Masat Brimob Polda Sulsel, serta Baratu Rifaldi Rizal dari Yan Masat Brimob Polda Sulsel. Brimob Polda Sulsel mengatakan kelimanya sudah menjalani persidangan dan penahanan selama satu setengah tahun. Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Herunovianto, mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota yang menyalahgunakan narkoba. Sementara anggota yang melakukan penipuan disebut telah menipu cukup banyak korban dengan total kerugian ratusan juta rupiah. Dari Sulsel, kita terbang ke Kalimantan Utara menuju kasus kepemilikan tambang emas ilegal oleh seorang anggota Polri, Bribtu HSB. Nah, selain memiliki tambang emas ilegal, Bribtu HSB diduga juga terlibat jaringan narkoba. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, AKBP Hendi Febrianto Kurniawan, mengatakan bahwa salah satu bukti dugaan itu adalah dokumen pengiriman narkoba melalui pakaian bekas impor. Sebelum ini, Bribtu HSB ditetapkan sebagai tersangka pemilik tambang emas ilegal di Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis 5 Mei 2022. Ia diciduk saat berusaha menghilangkan barang bukti kasus tersebut. Hmm, tadinya satu hari satu oknum. Kok ini makin banyak ya oknumnya? Tapi ya, semoga beneran diberantas deh, dipecat dan diadili sesuai hukum. Kabar baik dari upaya penghapusan kekerasan seksual. Presiden Jokowi Dodo resmi menandatangani Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022 kemari. Dengan ini, UUTPKS resmi berlaku. Sebelumnya, DPR mengesahkan Undang-Undang ini dalam pembicaraan tingkat 2 di Rapat Paripurna 12 April 2022 silam. Meski sudah berlaku, ada beberapa aturan turunan yang harus dikawal nih, implementasinya. Ada 9 peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang harus disiapkan. Di antaranya, peraturan pemerintah tentang restitusi, peraturan pemerintah tentang pusat layanan terpadu, dan peraturan pemerintah tentang pemulihan korban. UUTPKS dianggap membawa angin segar terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual. 9 jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, telah masuk dalam Undang-Undang ini. Ada juga 3 poin usulan masyarakat, yakni restitusi untuk korban, pelarangan pemaksaan perkawinan, dan pelarangan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui restoratif justice. Salah satu aktivis perempuan yang rutin mengawal UUTPKS, Fanny Seregar, mengapresiasi langkah ini. Ia juga menyebut UUTPKS harus segera disosialisasikan ke aparat penegak hukum. Wah, syukurlah. Undang-Undang TPKS akhirnya resmi berlaku. Kita kalau betul-betul ya implementasinya. Jangan sampai aturannya udah ada, tapi penegakan hukumnya malah loyok. 38 anggota DPRD Depok melayangkan mosi tidak percaya ke wali kota Depok. Loh, 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 ada apa nih? Selain kepada wali kota Depok, Muhammad Idris, mosi tidak percaya juga diajukan kepada wakil wali kota Depok, Imam Budi Hartono. Ke 38 dari 50 anggota DPRD Depok mempertanyakan beberapa program kebijakan serta mekanisme penerapannya. Tercatat, seluruh fraksi selain fraksi PKS melayangkan mosi tidak percaya. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, PKB PSI, Babai Suhaimi, menyatakan bahwa mosi tidak percaya dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera atau KDS. Selain itu, mutasi aparatur sipil negara di wilayah kota Depok juga dipertanyakan. Pemberian Kartu Depok Sejahtera dinilai tidak transparan. Selain itu, penggunaan warna putih dan orannya pada kartu yang dibagikan membuat program ini dinilai politis. Karena logo PKS juga didominasi warna putih dan orannya. Selain kepada wali kota dan wakilnya, mosi tidak percaya juga dilayangkan kepada Ketua DPRD. Babai mengatakan, bakal meminta Ketua DPRD tak memimpin sidang karena ada dugaan pelanggaran tata tertib. Parlemen dan pemerintah memang kudu punya dialektika politik yang cair. Ada koalisi, ada oposisi. Kira-kira, gimana ya kelanjutan mosi tidak percaya ini? Seorang jurnalis Al-Jazira, Shirin Abu Akla, tewas tertembak di tepi barat, Palestina, Rabu 11 Mei 2022. Shirin Abu Akla tewas tertembak di kepala saat meliput operasi militer Israel di kawasan pengungsian di Jenin, kawasan bagian utara tepi barat yang sebagian dikuasai Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Shirin ditembak oleh pasukan Israel. Ia dilarikan ke rumah sakit di Jenin dalam kondisi kritis. Shirin lantas dinyatakan meninggal sesaat setelah tiba di rumah sakit. Padahal, saat meliput, Shirin memakai rompi pers dan berkumpul bersama jurnalis lain. Produser AG Plus, Dena Takruri, mengatakan bahwa rekan Shirin dan saksi mata yang ada di lokasi kejadian melihat sniper Israel menarget jurnalis Al-Jazira itu. Selain Shirin Abu Akla, seorang jurnalis lainnya, Ali Samoudi, juga terkena tembakan di bagian punggung. Saat ini, Ali tengah menjalani perawatan medis dan kondisinya berangsur stabil. Ali Samoudi bersaksi bahwa di lokasi kejadian, nggak ada perlawanan dari Palestina saat insiden penembakan terhadap para jurnalis ini. Al-Jazira, kantor berita tempat Shirin Abu Akla bekerja, menyebut tindakan Israel ini sebagai aksi pembunuhan berdarah dingin dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, Israel membantah melakukan penembakan terhadap para jurnalis. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengatakan bahwa ada kemungkinan tembakan tersebut berasal dari milisi Palestina. Tertembaknya Shirin juga membuat sejumlah sejawatnya berduka. Lutfi Abu Aoun dari ITV News bilang kalau Shirin adalah jurnalis televisi terbaik. Sementara Borzo Udaragahi, koresponden internasional independen, mempertanyakan apa langkah selanjutnya dari FBI mengingat Shirin Abu Akla memegang dua keluarga negaraan, Palestina dan Amerika Serikat. Kematian Shirin Abu Akla menambah daftar jurnalis yang kehilangan nyawa saat melakukan peliputan. Data dari PBB menyebut 55 jurnalis terbunuh sepanjang 2021. Shirin Abu Akla akan mendapatkan upacara pemakaman resmi di kantor pusat kepresidenan Palestina di Ramallah. Terut berduka untuk Shirin Abu Akla dan keluarga serta rekan yang ditinggalkan. Dan untuk para jurnalis perang di luar sana, terus berhati-hati dan saling menjaga dalam melaksanakan tugasnya. Indonesia harus mengakui kemenangan Jepang 1-4 dalam laga ketiga babak grup Piala Uber 2022. Namun, ada kabar gembira dari pertandingan ini. Tunggal putri Indonesia berhasil mengalahkan tunggal putri nomor 1 dunia. Satu-satunya poin untuk tim Uber Indonesia pada laga kali ini disumbang oleh Bilkis Frasista. Bilkis sukses taklukan tunggal pertama Jepang Akane Yamaguchi 219-219. Bilkis adalah pebulu tangkis ranking 333 dunia. Sementara Yamaguchi menuduki peringkat 1 dunia. Bilkis yang bermain tenang nggak menunjukkan inferioritasnya. Bisa jadi, mental bertanding Bilkis terbentuk dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah pebulu tangkis yang pernah meraih Piala Thomas 3 kali berturut-turut Joko Suprianto. Sedangkan sang ibu adalah pahlawan Piala Uber Indonesia 1994 dan 1996 Zelin Resiana. Hanya saja, di partai selanjutnya Indonesia tak mampu berbuat banyak. Ganda putri Melanie Mamahit Riola Nadia kalah dari pasangan Nami Matsuyama Chiharu Sida 16-21-21-18-15-21. Lalu, tinggal putri Tasha Farah Nailah takluk dari Sayaka Takahashi 9-21-15-21. Jepang unggul 3-1 lewat ganda putri Yuki Fukushima Mayu Matsumoto yang kalahkan Lenny Triamayasari Jesita Putri Miyantoro 14-21-15-21. Tim Samurai lalu menutup kemenangan lewat Riko Gunji yang menakulkan Siti Sarah Azahra 12-21-22-24. Indonesia memang sudah lama tak memiliki tunggal putri yang bisa bersaing di papan atas dunia. Tunggal putri Indonesia yang terakhir menggondol gelar prestisius adalah Maria Christine. Ia meraih medali perunggu pada Olimpiade Beijing 2008. Meski kalah, tim badminton putri Indonesia tetap melaju ke perempat final dan akan melawan Cina. Sementara tim Thomas Indonesia melaju ke perempat final sebagai juara grup. Dalam laga terakhir babak grup, Indonesia menekuk Korea Selatan 3-2. Potensi di tunggal putri sudah muncul. Kini tinggal mengasah biar makin oke. Kangen nih lihat tunggal putri Indonesia di segani dunia. Kabar tadi sekaligus menutup sarapan informasi pagi ini. besok Narasi pagi akan hadir lagi di waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu dan semangat beraktifitas semuanya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton